Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduga akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan... Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Khud Akidatak. Kita sampai pada pertanyaan yang ke-16. Penulis menyampaikan pertanyaan Halis syirku mawujudun fi hadhil ummah Apakah kesyirikan itu ada di tengah umat Muhammad SAW? Jawaban yang boleh disampaikan Naam mawujudun Betul syirik itu ada. Ada di tengah umat Muhammad SAW. Dan dalilnya ada rafilman Allah Di surat Yusuf ayat 106 Dan kebanyakan di antara mereka Tidaklah beriman kepada Allah Kecuali mereka juga berbuat syirik. Tidak akan terjadi kiamat Sampai beberapa kabilah di antara umatku Mereka mengikuti kaum musyrikin Dan sampai beberapa kabilah di antara umatku Menyembah berhala Hadis sahih riwayat tirmidhi Jama'in gunakan Allah Ta'ala Kenapa penulis menyampaikan pertanyaan yang ke-16 ini Yang isinya adalah mengenai keberadaan syirik Di tengah umat Nabi SAW Apakah syirik ada di tengah umat ini? Apa latar belakang pertanyaan ini? Latar belakang pertanyaan ini Karena orang sufi Punya pemahaman Bahwa syirik sudah tidak ada di tengah umat Muhammad SAW Dalam arti Ketika masyarakat sudah masuk Islam Dan mereka menjadi seorang muslim Maka mereka tidak akan pernah lagi berbuat syirik Sehingga perbuatan yang mereka lakukan Baik bentuknya berdoa di kuburan Atau memberikan sajen di tempat-tempat tertentu Itu adalah perbuatan yang tidak bisa dinilai oleh kesyirikan Siapa yang menuduh perbuatan seperti ini sebagai kesyirikan Maka dia wahabi Ini yang disampaikan oleh orang-orang sufi Karena itulah Penulis membawakan dalil Atau menyampaikan pertanyaan ini Bahwa Apakah syirik itu ada di tengah umat? Jawabannya ada Sementara orang sufi meyakini Syirik sudah tidak ada lagi di tengah umat Muhammad SAW Tayyib Yang dimaksud umat di sini adalah Umatul Ijabah Karena umat itu ada dua makna Yang pertama adalah Umatul Da'wah Dan yang kedua Umatul Ijabah Saya tuliskan Umat Nabi SAW Itu ada dua Untuk ...adalah muslim. Umat dakwah adalah umat yang menjadi sasaran dakwah beliau. Sehingga yang dimaksud di sini adalah umat manusia. Seluruh manusia adalah umat dakwah. Baik dia muslim maupun dia kafir. Yang dimaksud oleh penulis, apakah ada syirik di tengah umat Nabi SAW yang beliau maksudkan adalah umat ijabah. Menurut aliran Sufi, umat ijabah itu tidak mungkin lagi melakukan kesyirikan. Mereka sudah menerima Islam, mereka sudah masuk Islam, sehingga mereka tidak lagi melakukan kesyirikan. Karena itulah, dalam kondisi seperti ini, ketika dia sudah menjadi umat ijabah, pelanggaran apapun yang mereka lakukan, baik bentuknya sajen di kuburan, berdoa di kuburan, memberikan ketergantungan hati kepada sahibul kubur, tidak bisa disebut sebagai perbuatan kesyirikan. Dan mereka punya alasan-alasan yang lain untuk membela bahasanya itu bukan termasuk kesyirikan. Baik, apa delilnya orang Sufi? Kita masuk dulu pada keterangan orang Sufi. Apa yang menjadi delil orang Sufi? Sehingga sampai mereka mengatakan tidak ada lagi kesyirikan di tengah umat Nabi SAW, dalam arti adalah umat ijabah, yaitu kaum muslimin. Ada sebuah hadis, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, Kalimatnya seperti ini. Hadisnya mutafakun alai, hadis Riyad Bukhari Mursulim. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Mutafakun alai, hadis Riyad Bukhari Mursulim. Baik, sehingga kita sepakat hadis ini adalah hadis yang sahih, yang disepakati kesuaih Afwan, yang lebih tepat adalah riwayat muslim. Hadis ini riwayat muslim. Sehingga kita sepakat hadis ini adalah hadis yang sahih, yang dirayatkan oleh muslim. Kata mereka, dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan, bahwa setan sudah berputus asa untuk disembah kembali oleh orang yang sholat. Disembah oleh orang yang sholat, dalam arti apa? Muslim. Al-Musallun, disini adalah Ummatul Ijabah. Saya kasih tanda X disini. Nah, makna Al-Musallun disini adalah Ummatul Ijabah. Bahasanya setan telah berputus asa untuk disembah kembali oleh Al-Musallun, orang-orang yang menjadi muslim, yaitu Ummatul Ijabah, di Jaziratul Arab, di Jaziratul Arab. Berarti ini menunjukkan, bahwa ketika orang sudah masuk Islam, maka dia tidak lagi menyembah setan. Dan yang dimaksud menyembah setan itu adalah menyembah berhala. Ini Al-Ausan. Setan, makna setan disini adalah Al-Ausan, berhala. Yang dimaksud sesungguhnya setan sudah putus asa untuk disembah kembali oleh orang-orang muslim, yang disembah disitu adalah berhala. Berarti ini dalil bahwa sudah tidak ada lagi penyembahan terhadap berhala di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Baik, sampai disini kita berbicara tentang alasan orang sufi, mengapa mereka mengatakan bahwa tidak ada syirik di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dalil yang mereka sampaikan ini, dibantah oleh ulama ahlu sunnah. Dibantah oleh para ulama ahlu sunnah. Apa bantahannya? Yang pertama, bahwa hadis ini adalah hadis yang berisi informasi. Hadis ini sifatnya info. Hadis di atas ya. Satu, sifatnya informasi. Informasi. Informasi yang disampaikan oleh Nabi SAW melihat realita ketika itu. Informasi terkait realita ketika itu. Yaitu pada saat kaum muslimin telah kuat, dakwah tauhid tersebar di mana-mana, para sahabat punya kekuatan, banyak suku-suku yang berada di jazirah Arab, mereka masuk Islam, setan melihat realita itu, iblis melihat realita itu, dia putus asa. Kayaknya tidak mungkin lagi untuk bisa membuat mereka kembali menyembah berhala. Sudah? Sehingga hadis ini berbicara tentang info keputus asaan setan ketika kejadian di mana kaum muslimin telah kuat. Sudah? Sehingga info itu adalah terkait realita yang ada di masa silam. Bukan realita sampai akhir zaman. Makanya Nabi SAW tidak mengatakan setan sudah putus asa untuk disembah kembali oleh orang yang sholat sampai kiamat. Beli tidak mengatakan demikian. Tapi disembah kembali oleh orang yang sholat di jazirah Arab. Dan beli tidak menceritakan waktunya. Sehingga hadis ini, kembali kita tekankan, hanya terkait realita ketika itu. Ini bantan yang pertama. Dalam arti, realita ke depan gimana? Wallahu ta'ala alam. Ini hanya info ketika itu. Sehingga misalnya, kita mengatakan seperti ini. Ada orang yang usahanya maju banget. Lalu kita lihat, Masya Allah, penghasilannya bagus. Kemudian kita komentar. Kayaknya, ini orang tidak bakalan miskin. Kayaknya ini orang tidak bakalan miskin. Ketika ngomong seperti itu, informasi itu adalah kesimpulan kita melihat bagaimana kondisi usaha dia yang sangat maju. Lalu ke depannya gimana? Mungkin saja dia miskin. Karena kita hanya cerita ketika itu. Baik. Yang kedua, parulah mengatakan yang kedua. Bahwa keputus asaan setan, keputus asaan, setan putus asa ya. Setan putus asa, itu tidak maksum. Setan putus asa itu tidak maksum. Tidak terjaga. Dalam arti, apakah setan putus asa itu ada jaminan selamanya dia putus asa? Ataukah dia hanya putus asa ketika itu? Jawabannya, dia hanya putus asa ketika itu. Bukan putus asa selamanya. Karena keputus asaan setan itu tidak maksum, tidak terjaga. Ada kondisi tertentu yang dia dijaga oleh Allah. Misalnya, keyakinan Nabi SAW bahwa umat ini pasti akan mendapatkan kemenangan. Dan itu maksum. Bentuk maksumnya bagaimana? Nanti akan datang satu zaman di mana umat ini akan menjadi pemenang. Meskipun setelah itu banyak kaum muslimin yang mati. Bahkan Allah SWT datangkan angin lembut yang kemudian mengwafatkan seluruh mu'min. Namun kaum muslimin akan menang di akhir zaman. Dan apa yang beliau ucapkan itu maksum sehingga sampai akhir zaman pasti akan mengalami seperti itu. Tapi dalam konteks ini beliau hanya sampaikan info terkait realita ketika itu dan beliau tidak memberikan jaminan bahasanya keputus asaan setan itu adalah maksum. Ini mirip seperti firman Allah SWT ketika Allah menceritakan kondisi orang-orang kafir yang mereka putus asa terhadap kaum muslimin. Dan keputus asaan orang kafir ketika melihat kaum muslimin itu disebabkan karena perkembangan kaum muslimin yang sangat-sangat hebat sehingga mereka putus asa kayaknya gak mungkin lagi bisa menyesatkan kaum muslimin. Kemudian lebih dari itu Nabi SAW telah menegaskan dalam beberapa hadis bahwa syirik itu akan kembali datang di tengah umat. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca Rasulullah SAW bersabda tidak akan terjadi kiamat sampai beberapa kabilah diantara umatku mereka mengikuti kaum muslimin dan mereka menyembah kembali menyembah berhala. Sehingga alasan yang ketika yang disampaikan dari Pak Al-Alma adalah Nabi SAW menyampaikan bagian dari tanda kiamat bagian dari tanda kiamat umat ini akan kembali umat ini akan kembali menyembah berhala. baik dan ini beliau berbicara tentang masa depan artinya itu adalah realita di masa depan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan itu bagian dari tanda kiamat yang pasti akan terjadi kesimpulan ini menunjukkan bahasanya syirik mungkin saja terjadi di tengah umat Muhammad SAW baik kemudian penulis membawakan dalil yang lain iaitu firman Allah di surat Yusuf ayat 106 anda silahkan buka surat Yusuf ayat 106 Allah SWT mengatakan mayoritas mereka tidaklah beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik surat Yusuf ayat 106 apa yang dimaksud dalam ayat ini anda silahkan buka surat Yusuf ayat 106 tayyum agar bisa memahami dengan baik kita beralih ke sini bahwa Tauhid yang dulu kita pernah pelajari dibagi menjadi tiga pertama adalah Rububiyah yang kedua Uluhiyah ketiga Asmawasifat Tauhid Rububiyah intinya adalah meyakini bahwasannya Allah SWT dialah satu-satunya pencipta satu-satunya yang memberi rizki satu-satunya yang mengatur alam semesta dan aneka perbuatan-perbuatan Allah yang lainnya kepada hambanya apa saja perbuatan Allah menciptakan mengatur ngasih rizki apalagi menurunkan hujan mematikan menghidupkan Allah SWT yang mengatur semuanya dan itulah bagian dari Rububiyah Allah meyakini bahwasannya satu-satunya yang mampu seperti itu hanyalah Allah itu bagian dari Tauhid Rububiyah dan orang musyrik mengakui hal itu orang musyrikin Quraish yang hidup di zaman Nabi SAW mereka punya keyakinan akan ini dan bahkan orang yang memiliki berkeyakinan punya Tuhan dan dia tahu Tuhan yang maha kuasa atas skala sesuatu dia punya keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan mengatur alam memberi riski dan seterusnya kemudian Tauhid Uluhiyah Tauhid Uluhiyah itu berbicara kewajiban hamba kepada Allah ta'ala yaitu apa ibadah hanya untuk Allah sehingga Tauhid Uluhiyah adalah memberikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala nah bagian inilah yang hanya dilakukan oleh orang muslim sedangkan non muslim orang musyrik Yahudi dan Nasrani mereka tidak melakukan Tauhid Uluhiyah karena mereka ketika beribadah bercabang selain kepada Allah mereka juga beribadah kepada berhala berhala sehingga Tauhid Uluhiyah adalah titik sengketa antara orang musyrik dengan kaum muslim Tauhid Uluhiyah ini adalah titik sengketa antara orang musyrik dengan kaum muslim kalau rububiyah kita dengan Yahudi dan Nasrani mungkin bisa jadi seragam Yahudi mengakui Allah yang menciptakan Allah yang mengatur alam semesta Allah yang memberi Rizki Nasrani juga punya pemahaman yang sama Anda bisa tanyakan kepada orang Nasrani Bapak dapat Rizki dari mana? Dari Tuhan Bapak yang menciptakan siapa? Tuhan karena dia bertuhan umat bertuhan sehingga dia mengakui Tauhid rububiyah meskipun tidak sedetail Tauhid yang dimiliki oleh kaum muslimin tapi mereka menolak Tauhid Uluhiyah sehingga dia ibadahnya bercabang kadang kepada Allah dan kadang kepada selain Allah dia juga beribadah kepada Isa kepada Maryam dan kepada makhluk-makhluk yang lainnya maka ini menjadi titik pembeda antara muslim dengan non-muslim nah di surat Yusuf ayat 106 Allah mengatakan وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِلَّهِ إِلَّهُمْ مُشْرِكُونَ dan mayoritas mereka yaitu orang-orang musyrikin tidaklah beriman kepada Allah kecuali mereka juga berbuat syirik yang dimaksud beriman di situ adalah beriman dari sisi Tauhid Rububia ini iman saya tulisi di surat Yusuf ayat 106 yang dimaksud iman di situ adalah iman untuk Tauhid Rububia di surat Yusuf ayat 106 kecuali kecuali mereka mereka juga berbuat syirik yaitu syirik di Tauhid Uluhiyah syirik di Tauhid Uluhiyah maka Allah Ta'ala menyebutkan kondisi umat Nabi Muhammad S.A.W. ada di antara mereka yang mengakui Allah sebagai Robnya tapi mereka tidak mau memberikan peribadatan hanya kepada Allah semata dan itulah yang dimaksud oleh Allah di surat Yusuf ayat 106 banyak di antara mereka yang mentauhidkan Allah mengimani Rububia tapi mereka dulhaka kepada Tauhid Uluhiyah sebagaimana itu terjadi pada orang musyrik masa silam itu juga terjadi pada umat hijabah yang dia awalnya muslim kemudian dia melakukan kesyirikan mengakui Rubia Allah tapi dia tidak mau memberikan peribadatan hanya kepada Allah semata dan orang sufi memiliki pemahaman seperti itu sebagian sufi mereka mengatakan yang penting pokoknya kita yakin Allah yang maha kuasa Allah yang menciptakan memberi riski Allah yang mengatur seluruh alam Allah yang menghidupkan mematikan selesai berarti kita mu'min sehingga ketika dia memberikan sajen di kuburan doa di kuburan termasuk ibadah di kuburan itu tidak sampai mempengaruhi imanmu karena itu bukan termasuk kesyirikan nah ahlu sunnah punya pemahaman yang berbeda mengakui Allah sebagai pencipta pengatur alam dan seterusnya itu adalah tugas manusia terkait Tauhid Rubia dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan baik sajen di kuburan maupun doa meminta kepada penghuni kubur itu adalah pelanggaran di Tauhid Uluhiyah dan kita harus lakukan semuanya jangan sampai kita mengimani Tauhid Rubia tapi mengingkari Tauhid Uluhiyah ini kesimpulan yang bisa kita berikan dari penjelasan yang disampaikan oleh penulis bahwa kesyirikan itu ada di tengah umat ini ada di tengah umat Muhammad SAW dan itu terjadi pada kaum muslimin yang merupakan umat hijabah disebutkan pula dalam hadis surat Bukhari Muslim Nabi SAW bersabda siang dan malam tidak akan hilang sampai latar dan Uzza disembah kembali sehingga berhala yang sudah tenggelam selama sekian ribu tahun nanti akan dibangkitkan lagi prototipnya atau tiruannya andakan berhala itu sudah rusak atau dibuat yang semisal seperti Lata dan Uzza yang itu merupakan berhala yang paling diakungkan oleh orang-orang musyrik Uzza sangat diakungkan oleh orang musyrikin Quraish Lata sangat diakungkan oleh orang Taif sehingga berhala-berhala ini yang sudah hilang tidak dilestarikan dalam kurun waktu ribuan tahun nanti kembali dimunculkan dengan membuat yang semisal semisal Uzza atau semisal Lata dan disembah kembali sebelum datangnya kiamat yang ini menunjukkan bahasanya mungkin saja terjadi perbuatan kesyirikan di tengah umat Nabi Muhammad s.a.w. dan iblis merasa putus asa tidaklah menunjukkan kalau kesyirikan itu tidak ada di tengah umat Nabi Muhammad s.a.w. karena keputus asaan iblis itu tidak abadi dalam arti tidak maksum dia putus asa ketika itu tapi terus berjuang untuk kemudian menyesatkan manusia tayyib kemudian kita beralih ke pertanyaan yang ke 17 penulis mengatakan ma hukmu dua'il amwadi awil ga'ibin apa hukum berdoa kepada orang yang sudah mati awil ga'ibin atau orang yang ga'ib yang tidak ada ga'ib itu artinya tidak ada di tempat lawannya hadir lawannya hadir hadir berarti ada di tempat sehingga ga'ib itu punya dua makna yang pertama tidak ada di tempat tapi masih hidup atau yang kedua tidak ada di tempat dalam arti sudah berada di alam yang lain alias sudah mati ma hukmu dua'il amwadi awil ga'ibin apa hukum berdoa kepada orang yang sudah mati atau orang yang tidak ada di tempat jawapan yang disampaikan oleh penulis dua'ul amwadi awil ga'ibin minasyirqil akbar qala ta'ala wala tadu min dunillahi ma la yang fa'uka wa la yadurru fa'infa'alta fa'innaka idham minal zalimin berdoa kepada mayyid meminta kepada mayyid atau orang yang tidak hadir termasuk syirik besar dan Allah ta'ala berfirman wala tadu min dunillah janganlah kalian berdoa kepada selain Allah ma la yanfauka wa la yadurru yang dia sama sekali tidak bisa memberikan manfaat bagimu dan tidak bisa menyebabkan kamu jadi kualat tidak bisa menyebabkan kamu jadi susah hidupnya fa'infa'alta jika kamu lakukan ini yaitu berdoa kepada selain Allah fa'innaka idham minal zalimin berarti kamu termasuk orang dolim 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 disini maksudnya adalah orang musyrik wa qala sallallahu alaihi wasallam dan nabi sallallahu bersabda man mata wa huwa yada'u min dunillahi niddhan dakhalan nar lawahul bukhari siapa yang mati dan dia berdoa kepada selain Allah sebagai sekutu Allah dakhalan nar maka dia masuk neraka rawahul bukhari hadis riwayat bukhari tayyib dalam pernyataan beliau ini rahimahullah menunjukkan bahwa berdoa kepada mayyid berdoa kepada mayyid termasuk diantara bentuk syirik akbar bentuk syirik besar termasuk juga berdoa kepada orang yang gaib kenapa disebut sebagai syirik besar coba kita tarik kembali definisi syirik yang sudah pernah kita sampaikan syirik besar pada pertemuan kemarin kita telah menyampaikan definisi syirik syirik adalah kita ulang ya definisinya taswiatu ghairillah taswiatu ghairillah billah menyamakan selain Allah berarti selain Allah itu apa makhluk siapapun dia apapun jenisnya baik dari kalangan manusia malaikat maupun jin disamakan dengan siapa dengan Allah bukan menyamakan makhluk dengan makhluk tapi disamakan dengan Allah dalam hal apa dalam hal khasais Allah sehingga ada tiga unsur untuk melihat kesyirikan yang pertama adalah bentuknya menyamakan selain Allah iaitu makhluk dengan Allah al-khaliq dalam salah satu yang menjadi kekhususan Allah Ta'ala di antara sifat yang itu menjadi khusus milik Allah Ta'ala yang tidak dimiliki oleh makhluk adalah as-sami' Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama as-sami' dat yang maha mendengar dan pendengaran Allah adalah pendengaran yang sempurna mendengar seluruh suara baik yang pelan maupun yang keras baik yang ada di dekat maupun yang ada di jauh Allah mendengar seluruh suara hambanya sehingga ketika orang bisik-bisik Allah dengar ketika orang germemeng Allah dengar sampai Aisyah pernah mengatakan ketika turun firman Allah di surat mujadilah sungguh Allah Allah telah mendengar as-sami' Allah perkataan seorang wanita yang dia mendebat kamu wahai Muhammad dan dia mengadu kepada Allah ta'ala wanita ini datang kepada Nabi SAW lalu beliau temui di depan rumah di luar rumah kemudian dia mengadukan suaminya Ya Rasulullah suami saya begini 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 lalu dia mendihar saya dia mendihar saya yaitu menyamakan saya sebagaimana ibunya disebut dihar dari kata zohron yang artinya punggung punggungmu seperti punggung ibuku dalam arti kamu haram bagiku padahal rahimku ini telah melahirkan sekian anak untuknya sehingga dia sebutkan posisi dia gandeng mis tua begitu wanita ini sudah tua dan suaminya sudah tidak punya selera ngomong kayak gitu dan Allah mengatakan Allah dengar perkataan wanita ini ketika dia mengadukan suaminya kepadamu kata Aisyah waktu itu saya berada di dalam rumah lamat-lamat tidak dengar suara dengan jelas Allah subhanahu wa ta'ala mendengar perkataan wanita ini dan dia berada di atas langit yang ketujuh berada di atas arsh sehingga Allah ta'ala pendengarannya meliputi segala sesuatu baik karena itu jika ada orang yang meyakini ada makhluk yang punya pendengaran yang meliputi segala sesuatu berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam masalah mendengar segala sesuatu ini guru guru ini ada di Banyuwangi ada di Banyuwangi ini murid murid ada di Jakarta sang murid memanggil gurunya wahai guru tolonglah aku wahai guru tolonglah aku aku dalam kondisi terjepit bismillah bismillah wahai guru tolonglah aku kemudian kakinya diinjakkan ke tanah gedruk tiga kali maka nanti kamu akan mendapatkan pertolongan dari gurumu itu tidak mungkin terjadi kecuali murid itu punya keyakinan bahwa gurunya maha mendengar tidak mungkin itu terjadi kecuali sang murid punya keyakinan gurunya maha mendengar guru itu mendengar ucapan saya meskipun tidak lewat telepon tidak pakai hp tidak pakai zoom tidak pakai skype tapi sang murid yakin guru itu mendengar pengaduan yang saya sampaikan berarti di posisi ini dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah itulah sisi syiriknya kenapa disebut berdoa kepada gaib di Banyuwangi kan berarti ini gaib terpisah dalam jarak yang sangat jauh yang satu jawa di ujung kulon yang satu jawa di ujung timur terpisah dalam jarak yang sangat jauh tapi sang murid meyakini kalau guru mendengar berarti itu tidak mungkin dialami kecuali karena murid punya keyakinan sang guru adalah asami contoh yang lain ini mayit lalu orang berdoa di dekat kuburannya ini apa misalnya Sia datanglah Sia yang berasal dari daerah Jawa Barat ke kuburan Sunan yang berada di Surabaya di Surabaya ada banyak Sunan atau di Gresik ada banyak Sunan ini Jawa Timur yang ini Jawa Barat misalnya dari Sunda sudah begitu masuk langsung disampaikan oleh guru kunci jenengan atau anda mau menyampaikan hajat apa jadi guru kunci mengadang dan dia akan tanya anda mau menyampaikan hajat apa oh hajat saya ini silahkan disampaikan boleh pakai bahasa apapun anda bisa bayangkan kanjeng Sunan yang tinggal di Surabaya atau yang tinggal di Gresik atau yang ada di Lamongan atau yang ada di tempat-tempat yang lain mereka pakai bahasa apa bahasa Suraboyuan atau bahasa tapi itu masa silam mungkin belum ada bahasa Suraboyuan adanya bahasa Kawi yang bahasa ini sudah hilang bahasa masa silam bahasa Kawi ya ini prediksi saya saja bahasa realnya apa kita tidak tahu tapi sang guru kunci menyampaikan silahkan bapak mau menyampaikan pakai bahasa apapun silahkan sudah akhirnya si A menyampaikan dengan bahasa Sunda ajangan apa bahasa ajangan ya ajangan itu kiai manggil maye dengan panggilan-panggilan tertentu setelah itu dia menyampaikan harapannya kemudian dia meninggalkan kuburan baik itu tidak mungkin terjadi kecuali karena si A ini punya keyakinan bahwa mayyit memiliki kemampuan mengetahui seluruh bahasa padahal itu adalah bagian dari kekhususan Allah SWT atau dia punya keyakinan bahwa dia meliputi segala sesuatu ilmunya dan itu adalah turunan dari nama Allah Al-Muhid dan Allah meliputi segala sesuatu ilmunya itu bagian dari kekhususan Allah jika si A meyakini seperti itu berarti dia syirik apalagi anda bisa bayangkan mayyit itu berada di tempat yang sangat yang dalam meskipun ini masih muhtalaf apakah bisa mendengar atau tidak namun yang lebih jelas adalah bagian ini si A menyatakan dengan sebuah bahasa yang bahasa itu 100% berbeda dengan bahasanya si mayyit tapi dia yakin kalau mayyit bisa mendengar dan memahami bahasanya mayyit paham apa yang saya ucapkan dan itu tidak mungkin terjadi kecuali karena diiringi keyakinan bahwa mayyit punya kemampuan untuk memahami segala sesuatu dan itu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kehususan Allah apa ini kesyirikan tayyib nah disitulah penulis mengatakan bahwa berdoa kepada mayyit dan orang yang tidak hadir di tempat atau yang disebut dengan gaib termasuk diantara bentuk kesyirikan dan Nabi s.a.w. bersabda siapa yang mati sementara dia pernah berdoa kepada selain Allah yang menjadi sekutunya yang dijadikan sebagai sekutu Allah dakhalan nar maka dia mendapatkan ancaman masuk neraka wallahu ta'ala alam semoga ini semakin menambah keimanan kita dan keteguhan kita untuk selalu berada di atas jalan yang hak dan waspadai dengan propaganda orang-orang yang mengajak masyarakat untuk menggantungkan harapannya kepada orang yang sudah mati sehingga dia punya Tuhan malah dilupakan lebih rame ketika dia atau lebih serius ketika dia meminta kepada penghuni kubur makanya orang seperti ini aneh ketika Ramadan mereka itu gak itikaf tapi pada musim tertentu mereka itu masya Allah kadang itikaf di kuburan bahasa lainnya bertapa nyari wangsit dia kalau doa di masjid hanya berbekal amin 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 ya rabbal amin padahal kalau sudah di kuburan itu khusyuknya luar biasa bahkan bisa nangis makanya juru kunci begitu kedatangan orang yang mau takziah biasanya tanya dulu dengan mau hajat apa kemudian nanti bayar sekian rupiah kepada juru kunci wallahu ta'ala alam demikian semoga Allah ta'ala memberkai apa yang kita pelajari wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh manusia untuk meraih asa salurkan donasi anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 untuk konfirmasi 0813 2969 5359 bisnis lebih prospek dan menguntungkan toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara seiring dengan gagal orbit satelit Palapa maka off pula semua TV yang ada di Palapa sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721 simbol write 32727 di Satelit Telkom 5 di Satelit Telkom 5 di Satelit Telkom 5 di Satelit Telkom 5